Salam siap selalu, kembali lagi di channel Deddy dan Adele Trip. Pada materi kali ini, kita akan membahas penyakit yang sangat umum dijumpai di masyarakat, yaitu penyakit MAH. Dalam Raktek Di Klinik, kering sekali saya menjumpai pasien dengan diagnosis MAH. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan mengenai penyakit MAH dan bagaimana pengobatan serta pencegahan MAH. Baik, langsung kita mulai saja materinya teman-teman. Perkenalkan, saya Dr. Deddy Kristanto, saya alumni FK Udayana Angkatan 2006. Saat ini, saya menjabat sebagai Ketua Si Kesehatan Paroki MBSB Nusa Dua Bali dan dokter umum di Sentral Medika Bali. Apa itu penyakit MAH? Dalam bahasa medis, MAH dikenal dengan istilah gastritis. Definisinya adalah perandangan pada mukosa lambung atau perandangan pada lapisan di lambung. Mengapa terjadi perandangan pada mukosa lambung? Hal ini bisa disebabkan karena pola makan yang salah. Misalkan lupa sarapan, lupa makan siang, ataupun konsumsi obat yang salah, dan stres. Lebih lengkapnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Penyakit MAH dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gastritis akut. Yang kedua adalah gastritis kronis. Apa yang membedakan gastritis akut dan gastritis kronis? Pada gastritis akut, kejadiannya terjadi secara tiba-tiba. Seperti sejak dua hari yang lalu, sejak pagi ini, dan gejala mual, muntah yang dirasakan oleh pasien sangat hebat. Namun, hal ini hanya bersifat sementara saja. Pada gastritis kronis, kejadiannya sudah lama. Misalkan dua bulan, tiga bulan, pasien mengalami hal yang sama. Namun, gejalanya tidak seberat pada pasien dengan gastritis akut. Pada gastritis kronis, peradangan pada lambung terjadi dalam jangka waktu yang lama dan perlahan-lahan. Pasien dengan gastritis kronis mengalami perubahan struktur lambung, dan apabila didiamkan, tidak menutup kemungkinan terjadi komplikasi, seperti kanker lambung. Penyebab gastritis antara lain ada obat-obatan, infeksi helicobacter pylori, pola makan yang tidak teratur, dan stres. Obat-obatan yang paling sering menyebabkan gastritis adalah obat reumatik atau peradanyeri, atau obat sakit gigi. Khususnya dari golongan NSAID, seperti asam mevenamat, ibuprofen. Obat-obatan tersebut meningkatkan keasaman pada lambung dan mengikis dinding lambung. Pola makan yang tidak teratur dan stres juga memicu terjadinya penyakit emah, karena mengakibatkan tingkat keasaman pada lambung meningkat. Patogenesis atau mekanisme sakitnya, aspirin atau obat peradanyeri, akan menurunkan produksi prostaglandin, yang akan merubah sitoproteksi, atau mekanisme perlindungan lambung. Alkohol yang kita konsumsi, apalagi dalam jangka waktu yang lama, akan merusak lapisan mukus dari mukosa lambung. Dan yang ketiga, infeksi helicobacter pylori. Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang paling sering merusak dinding lambung. Helicobacter pylori menimbulkan peradangan akut pada mukosa lambung. Gastritis kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri helicobacter pylori, apabila tidak ditangani dengan tepat, bisa berkembang menjadi karsinoma atau kanker lambung. Gejala yang umum dialami oleh penderita mah, antara lain, mual, kembung, cegukan, perut terasa penuh, sehingga tidak ada keinginan buat makan, muntah, nyeri ulu hati. Dan pada kasus yang berat, dapat kita jumpai fesis atau tinja pasien berwarna kehitaman. Dapat pula terjadi muntah darah atau hematemesis. Lokasi nyeri yang dialami oleh pasien mah, biasanya terdapat pada perut bagian kiri atas, yaitu regio epigastrial dan left hipocondriac. Jadi apabila ada pasien yang mengaku bahwa dirinya terkena mah, namun mengatakan nyerinya ada di perut sebelah kanan bawah, atau bahkan di pinggang, besar kemungkinan itu bukan mah, namun penyakit yang lain. Pemeriksaan penunjang yang mungkin dilakukan pada pasien dengan mah antara lain adalah, yang pertama, darah lengkap, terutama apabila pasien mengalami muntah darah atau mengatakan tinjanya berwarna hitam. Hal ini untuk mengevaluasi apakah pasien tersebut mengidap anemia karena kekurangan darah atau tidak. Yang kedua adalah tes anti helikobacter pylori. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi apakah penyakit mah ini disebabkan oleh bakteri helikobacter pylori atau tidak. Petanda infeksi helikobacter pylori bisa didapat dengan, Pemeriksaan serologi helikobacter pylori, tes nafas urea bret test, dan stool antigen. Pemeriksaan penunjang ketiga yang paling penting dilakukan adalah endoskopi. Di sini kita memasukkan semacam kamera ke dalam lambung untuk mengevaluasi apakah ada pengikisan di dalam lambung. Biasanya endoskopi ini diikuti pula dengan biopsi lambung. Pemeriksaan keempat yang mungkin dilakukan adalah pemeriksaan fecal occult blood test untuk mendeteksi adanya darah pada tinja. Diagnosis mah ditegakkan berdasarkan klinis apabila dijumpai gejala seperti mual, muntah, perut kembung. Lewat pemirisan fisik didukung dengan adanya nyeritekan di ulu hati atau regio epigastrial. Apalagi bila hasil endoskopi menunjukkan adanya erosi superficial atau adanya pengikisan dinding lambung. Apabila penyakit mah tidak ditangani dengan baik, apalagi bila dibiarkan dalam jangka waktu lama, akan menimbulkan berbagai komplikasi. Yang paling berbahaya adalah adenokarsinoma kanker lambung yang disebabkan oleh helicobacter pylori. Komplikasi lainnya seperti tukak lambung, tukak usus 12 jari, dan pendarahan saluran cerna. Pengobatan penyakit mah terdiri dari pengobatan simptomatis untuk meredakan gejala, mengendalikan asam lambung, melindungi dinding lambung, dan pengobatan terhadap penyebab. Pengobatan simptomatis yang dapat kita berikan antara lain adalah antasida, anti-emesis, atau anti-muntah. Contohnya metocloperamid, domperidon, ondansentron. Untuk mengendalikan asam lambung, kita dapat memberikan obat dari golongan proton pump inhibitor. Contohnya homeprasol, lansoprasol, atau esomeprasol. Dilanjutkan obat H2 blocker, contohnya ranitidin. Pelindung mukosa lambung yang dapat kita gunakan adalah sukralfat, biasanya sediaan dalam bentuk sirup. Apabila penyebabnya adalah helicobacter pylori, maka kita menggunakan antibiotik untuk mengeradikasi atau memusnahkan bakteri tersebut. Lalu bagaimana caranya kita untuk mencegah mah? Mah dapat dicegah dengan pola makan yang teratur. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang. Makanan atau obat yang harus dihindari antara lain, alkohol, kopi, coklat, rokok, obat rematik, steroid, dan makanan pedas. Hindari pula stres. Sebagai kesimpulan, mah atau gastritis adalah peradangan pada mukosa lambung. Secara umum, mah terbagi dua, yaitu gastritis akut dan kronis. Komplikasi yang dapat ditimbulkan antara lain, pendaraan saluran cerna, adenokaksinoma atau kanker lambung, dan tukak lambung. Diagnosis ditegakkan berdasarkan klinis dan endoskopi. Obat-obatan mah, kita menggunakan obat simptomatis atau teredak gejala, obat pelindung lambung, dan terapi kausa atau penyebab. Kita dapat mencegah mah dengan menerapkan pola makan yang teratur, hindari pencetus mah seperti alkohol, kopi, rokok, obat rematik, dan hindari stres. Untuk konsultasi medis, sahabat dapat langsung mengunjungi klinik kami di Central Medica Bali. Dapat search alamatnya di Google Map Central Medica Bali Pecatu, atau menghubungi website kami di www.centralmedicabali.com. Baik sahabat DNA, sampai di sini materi saya mengenai pemahaman penyakit mah. Semoga sahabat dapat lebih memahami penyakit mah, bagaimana penata laksanaan atau pengobatan mah, dan yang paling penting adalah bagaimana cara mencegah mah. Saya Dr. Deddy undur diri dulu, sampai jumpa di materi selanjutnya. Baik sahabat DNA, apabila kalian suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Bye!